Halo, selamat datang di tutorial PLC Timer T-On atau Timer On Delay T-On atau Timer On Delay adalah fitur perwaktu pada PLC T-On bekerja dengan mengatur nilai preset kemudian akumulator akan menghitung waktu sesuai nilai pada preset tersebut Selama nilai pada akumulator masih di bawah preset maka output akan beri true Untuk lebih jelasnya, mari kita adakan latihan contoh berikut Buka program Logic Pro kemudian pada menu Simulation pilih I.O. Simulator Buka file baru kemudian pada menu Simulation pilih Clear All Data File Pada rang pertama kita pilih Input Normally Open lalu pilih Input satu sweep pertama kemudian untuk mengaset timernya kita pilih Tab Timer atau Counter lalu klik T-On tentukan timernya dan nilai preset 100 karena kita akan mengaset timernya sedangkan timer base-nya adalah 0,1 detik maka kita masukkan nilai 100 untuk mendapatkan durasi 10 detik selanjutnya pada rang kedua ketiga dan keempat kita atur Input untuk bit-bit timer yang diperlukan bit timer ini berguna untuk mengaset flag-flag yang diperlukan untuk memenuhi kondisi tertentu pada setiap rang kita pilih Input Normally Open kemudian kita pilih masing-masing bit bersangkutan secara berhutan dari atas kita beri nama Timer Enable Bit kita beri nama Timer Timing Bit Timer Timing Bit Timing Bit Bit kemudian masing-masing rang tersebut kita berikan output kita pilih output kedua selanjutnya program sudah selesai dibuat sekarang kita download program tersebut kompilasi kemudian aktifkan rang mode untuk menjalankan simulasi klik kanan pada tone pilih go to table tutuplah suite pertama pada input 1 dan perhatikan nilai okumator akan bertambah sampai nilai yang tertera pada preset bernilai 100 kesimpulannya t-on bisa kita gunakan t-on bisa kita gunakan untuk mengatur hidup matinya output sesuai interval waktu pada preset cara kerjanya adalah saat rang output ini bernilai true time war menunggu selama waktu yang sudah ditentukan pada preset mencatat interval yang sudah dilayui pada akumulator dan mengeset bit dan ketika nilai akumulator sudah sama dengan preset selama kondisi rang dalam keadaan true akumulator pada timer akan bekerja sampai mencapai nilai yang ada pada preset nilai pada akumulator akan di reset jika kondisi rang menjadi false tanpa menghiraukan kondisi timer sedang berjalan atau tidak sekian tutorial dari kami sampai jumpa di tutorial berikutnya selamat menikmati selamat menikmati